Halo guys, semula lagi dengan Goto Masiko, channel gue Riko Kucing and welcome di video perfect world gue oke kali ini gue coba dungeon ya ini namanya dungeon XP dan ini dungeonnya sama orang-orang nih guys ya gue juga baru pertama kali nih dungeon nyata mainnya gak bisa di auto guys guys, sebelum kalian nonton video ini gue pengen kasih tau dulu nih kalian kalau kalian nyari voucher game, contohnya Ragnarok, Free Fire, Mobile Legends, dan lain-lain kalian bisa isi melalui unipin.com caranya gimana, kalian tinggal masukin ID kalian setelah itu kalian tinggal search aja disini, contohnya gue pengen ngisi game Ragnarok kalian tinggal masukin ID kalian dan ngikutin cara pengisiannya guys disini, kalian bisa ngisi saldonya ngelalu Indomaret, Telkomsel, Gopay, XL dan lain-lain disini and ya, enjoy this video bisa kayaknya di auto ini coba, oh bisa 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 gue kira gak bisa, oke dan ini dungeonnya kita kayak nge-matching gitu sih jadi kayak kita nge-party gitu lah bareng orang-orang, jadi dungeonnya ini kayaknya gak bisa solo deh dan ini, kalian bisa lihat disini gue ada party tuh ya, sama yang ada level 60 ya kan, terus ada ya, ini kita pakai sayap gue dapet sayap, wow oke, ntar aja dulu kita kelarin dulu dungeonnya disini dan ini dungeon-dungeon XP ya jadi, banyak dungeon banget di Perfect World ini kita lihat disini, nah ini gue lawan orang kalian bisa lihat grafiknya lah ini grafiknya cucok-cucok meong kan oke, dua setengah D oke, kalau bisa lihat disini gue berberapa nih 3, 4, 5, 6, berenam ya guys ya dan ini kita bisa kayak ngomong gitu loh ngomong satu party gitu guys kalau misalnya kita berada di satu party gitu satu tim oke, ini musuhnya banyak banget untuk yang ngetank bukan gue ya gue cuma seorang pemanah yang gak ada gunanya, anjay oke, ini grafiknya, wow ini sedikit lebay ya, grafiknya tapi keren, keren, keren kalau rame-rame, kayaknya sedikit kelihatan rame ya Perfect World itu ya dari dua juga begitu kan, setau gue ya oke, ini kita g-dungeon lawan monster dan ini di kolom atas kalian bisa lihat ya, ini ada damage matter-nya jadi yang paling gede si Gaida gue masih nomor 4 guys ya sebagai archer ya guys ya karena si Gaida ini levelnya 60 gue baru level 18 dan ini gue udah nyaik 2 level lagi guys by the way, ini XP-nya kenceng banget ya kalau masuk dungeon XP ini suuuu oke, kita ikutin aja gue juga belum pernah karena mereka mungkin udah lebih berpengalaman gitu ya kita hancurin aja pokoknya kayaknya si dungeon kali ini cuma kayak kita disuruh bantai monster gitu deh oke, ini gue oh, gue udah disuruh join the guild nanti gue belum join guild sih mungkin ada guild Indonesia kalian komen di bawah ya kalau ada orang Indonesia yang main di server 1 by the way oke, dapet coin juga lumayan gue pengen lihat si dungeonnya ini nanti ada kayak bossnya gitu ga boss gede gitu ga ya seru sih kalau misalnya ada kita bener-bener kayak ngebantai rame-rame gitu by the way, ini job apa ya yang bawa singa ya apa sih yang barbarian ya kalau ga salah yang dia bawa palu bener ga sih guys ini ada yang bawa singa keren banget apadah ya gue cuma pemanah pemanah gini guys yang ga ada damage-nya oke, ini grafiknya kalian bisa lihat ya enjoy aja ya lihat grafik dari dungeonnya ya ini kita party bener-bener berame-rame berenam gitu dan kita ga punya healer kayaknya wizard semua paling laku wizard kayaknya archer pun cuma gue doang guys gue liat kemana sih sempet banyak ada banyak orang Indonesia juga sih yang main ya dan level udah pada gede-gede anjay mungkin karena dia sering dungeon ya kalau dungeon ini kan kalian bisa liat tadi gue level 16 sekarang gue level 21 cepet banget kita maju ah ini nih bener kan ada bossnya oke ini pertama kali gue nyobain dungeon nih guys kita liat ih bossnya keren banget ya wih darahnya 100% disini hitungan darahnya persenan ya kita tembakin aja terus karena tugas gue sebagai archer ya tugas gue cuma nembakin doang dari jauh gak guna anjay gak guna oke kita skill aja dan kalau misalkan dungeon kayak gini kayaknya lebih enak kalau mainnya manual deh kayak gue gini tembak-tembakin jangan di auto guys pake skillnya oke tembakin lagi kita shoot aja pokoknya gue juga pengen tau sih kalau kita dungeon kayak ini dapetnya apa aja selain XP yang lumayan gede tadi ya berarti naik levelnya gak gitu susah ya guys asal kalian rajin aja gitu rajin dungeon rajin levelingan quest pun gue dari yang gue ngerasain dari quest itu ya questnya gak gitu cepet bikin kita naik level sih so far sih gue enjoy main ini sih dari kemaren wah 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 langsung naik level lagi dua-dua dan gue dapet coin nah nanti gue pengen kasih liat kalian cara tempanya guys nempa-nempa ekop disini simple sih naik lagi dua-tiga aja cepet banget ya oke cepet banget sih wow sukses oke ini gue dapet coin coin ini kalau gak salah ini duit ya duit buat kita leave aja karena gue pejauin party sama orang bule gitu guys ya tuh keren banget kan dari cara dia loading core dungeonnya sih ini game bener-bener gila sih grafiknya oke oke disini gue pengen kasih liat kalian ya di bagian skill kita masuk ke tempat dulu deh ke tempat dulu nah di tempat ini nyata item ini bisa kita tempat dan itemnya ini tempatnya butuh duit juga ya guys ya sekali lagi ya dan kita butuh material juga material tempatnya lah dan ya kita coba tempatnya lagi senjata gue nah udah plus 5 dan senjatanya ini kalau misalnya kita ganti panah ini tempatnya gak ilang gitu guys jadi otomatis ya kalian tempatnya semaksimal mungkin gitu tapi masalahnya ada sukses rate disini kalau misalnya kalian gagal tempatnya bisa turun lagi nih tuh turun satu tempatan dan yang ini juga kita butuh mirat stone mirat stone ini dapetnya dari mana kalau gue sih sampe ini dapet dari quest ikutin quest sama ya disini ada dungeon juga disini tuh dungeon buat dapetin mirat stone mungkin nah ini BP gue belum cukup ya BP gue mesti 6 ribuan ya BP nya gede banget anjay BR BP nya nih 6 ribu baru bisa masuk dungeon ini oke jadi tempatnya kurangnya kayak gitu dan disini juga ada sistem soul stone soul stone ini kita bisa dapetin stone dan ini kita bisa masuk-masukin kayak colok gem gitu lah di item kita dan lumayan ribet ya gemnya ini bisa kita dapetin juga dari quest sama kita bisa gabung-gabungin gem gue gak salah oke gue ambil achievement gue dulu sebentar achievement 6 pak oke sekarang gue udah level 2-3 guys bukan naikin nah ini upgrade butuh duit duitnya duit 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 yang gambar kayak emas ini kita beli pake ini kita bisa liat nah belinya pake top up jadi ya dibilang pay to win lumayan pay to win tapi so far kalau kalian memang enjoy mainnya ya ya enjoy aja gitu kan oke sekarang lanjut kita masuk ke skill nah skill ini juga kita upgrade sih harus upgrade-upgrade skill dari mana skill ini kita langsung auto-upgrade aja gak usah yang kok gue sih sampe ini auto-upgrade aja gitu guys jadi dimana yang harus naik ya harus naik gitu kan kayak gini tuh bisa sampe level 3 oke selanjutnya kita masuk ke event oh ini ada event nih kayak quest apa ini oh ini gue disuruh apply guild adakah guild indo ya kalau kalian ada kalian bisa komen di bawah ya guys coba gue mau apply-apply guild 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 orang lain dulu yang gue gak kenal ya guys mungkin ada guild indo atau guild garuda biasanya pasti ada guild namanya guild garuda gitu oke jadi disini ada XP dungeon ada calculative dungeon yang ini yang katanya kayak ini gue belum kebuka ada daily temple juga-juga gue belum kebuka kayaknya masih cupu banget eh kayak ini questnya banyak banget ya guys ya dan ini kalian bisa liat ya ini guide-guide semacam kita harus ngapain aja ini join ke guild clear point x clear Chris tadi gue udah kelarin dungeon ya dan dapet barang tempa ini rest achievementnya kita ambil lagi oke dan ini kalian asal kalian tau ini kita bisa terbang ya jadi bener-bener kayak apa sih namanya ya perfect world gitu loh perfect world yang dari dulu di pc kayak gini gitu jadi gue rasanya ini gak gitu beda sama yang di pc gitu guys kalian bisa terbang kemana aja mau kemana aja bebas gitu maksud gue ini gue udah dapet sayap kita turun lagi nah kita turun oke so far sih disini menurut gue nempa itu sangat berpengaruh banget sih guys dari gameplay kita ya biar BR kita naik level up lagi nah di bagian quest juga sini ada main quest oh ini kayak quest tambahan gitu side quest kayaknya deh dan ini guide guide-guide yang harus kita kelari nih guys ya so far sih selama ini gue ngikutin quest aja sih nah ini ada benefit gue gak tau apa kita claim aja wow di day kedua gue dapet panah wah plus 8 cuy oke ini apa kita draw oh semacam ada rolet juga event ya ini ya event oke dapet jump online reward kita claim level up pack kita claim kita claim lagi kita buka nih oke kita liat ya oh gue dapet dapet gue dapet ini apa namanya warna biru bracer oke sambil kita nyobain quest-quest lagi ya nah ini kita langsung disuruh terbang tuh sebenernya mainnya gampang sih kalian tinggal klik aja quest kalian mau kemana nanti dia bakal auto jalan gitu guys yang gue dari yang gue suka dari game ini adalah dia ya atasnya kita tuh kita mau terbang kemana bebas jadi kayak lu mau ngapain aja bebas gitu di kota ini gitu di kota si perfect world ini gitu dan yang gue bilang pertanyaannya yang kalian pengen tau pasti pay to win gak bang ya kalau menurut gue ini lumayan pay to win juga buat kalian yang main rupiahnya kuat ya atau main game selalu bayar ini lumayan pay to win juga tapi kalau untuk pay to win disini menurut gue ya sedikit worth it ya karena kalian bisa dapetin juga dari asal kadar rajin lagi pula kan gamenya gratis guys lagi pula kalau gamenya gratis ya kalau dibikin sedikit kita mesti beli-beli ya wajar lah ya menurut gue semua RPG semua RPG itu gak ada yang gak pay to win kayak bagiannya kebanyakan pay to win juga contohnya kayak gini guys di mall ini barang tempat kita bisa beli item apa namanya outfit ini kita bisa beli terus ada kayak semacam nah achievement sih yang gue bilang pay to win ini di achieve di bahan tempat ini karena bahan tempat ini kita butuh banget ya buat nguatin ekip kita ada gem juga disini yang tadi gue dapet nah dapet stone stone ini juga kita mesti beli ya jadi kurang lebih ya lumayan pay to win nah yang pasti banyak yang orang beli pasti mirat stone ini karena mirat stone ini buat bahan tempat oke coba kita tempat lagi disini ini udah plus 6 kita tempat yang ini mirat stone kan butuhnya tempat oke soul stone dan tadi gue dapet batu soul stone kita pasang dan ini batunya beda-beda ya fungsinya ya nah ini gue mesti beli tuh apa gue bilang gue dapet crimson stone lagi lumayan nah ini yang merah physical attack kalau yang kuning ini apa batunya beda-beda sih dan ini bisa kalian colok kemana aja oh gue dapet batu kuning oh batu kuning ini untuk hp guys oke oh jadi kalau kayak panah terus bracer ring itu taruhnya yang attack kalau yang bawah ini kayak baju taruhnya yang hp kalau yang colokin aja dah ini juga colokin aja lumayan nambah-nambah so ya sampai sini dulu videonya guys thanks for watching sekali lagi jangan lupa buat like comment dan subscribe channel youtube berangkatan biar kalian tau video apa yang gue upload and see you next time bye-bye sub indo by broth3rmax